Tahu nggak kalau NASA bukan cuma mengeksplorasi bintang, planet, galaksi, atau lubang hitam? Sulit dipercaya, tapi benar lho, badan ini juga membuat penemuan di sini, di planet bumi. Jadi, apa temuan terbaru NASA? Apa di bawah es ada kehidupan? Saat menganalisis data baru-baru ini, mereka menemukan hal tersembunyi di bawah es Antarktika yang sulit dipercaya. Dan ini bukan cuma mengubah semua pengetahuan kita tentang seluruh sistem air di bumi lho, tapi juga bisa bantu meneliti kehidupan di ruang angkasa. Keberadaan manusia mungkin juga tergantung pada pemahaman tentang Antarktika dan rahasianya. Jadi, penemuan terkini itu mengungkap informasi vital tentang keberlangsungan hidup kita. Tapi sebelum lanjut, coba kita cek sejauh mana pengetahuanmu tentang tempat ini, di mana sejauh mata memandang, kamu cuma bisa melihat es. Antarktika adalah salah satu dari tujuh benua yang berlokasi di belahan bumi selatan. Benua ini ada di posisi kelima dalam hal luas area totalnya, dan itu berarti hampir dua kali luas Australia. Ingin melihat meteorit sungguhan? Ke Antarktika aja! Karena iklimnya yang kering, Antarktika adalah salah satu tempat terbaik untuk mengamati ruang angkasa. Lebih kerennya lagi, kamu bisa menemukan meteorit di permukaan putih benua itu. Ilmuwan telah mengumpulkan sekitar 45 ribu meteorit dari sana, dan diperkirakan masih ada 300 ribu meteorit lagi. Karena di sana tidak banyak batu terestrial, mudah bagi mereka untuk menemukan meteorit berkat warnanya yang gelap. Lingkungan gurun Antarktika yang kering juga membantu mengawetkan batuan ini. Bahkan, batuan yang jatuh ke bumi lebih dari sejuta tahun lalu. Kebayang nggak aktivitas vulkanik di Antarktika? Sulit memang. Tapi inilah tempat api bertemu es. Antarktika Barat adalah lokasi terjadinya sebagian besar aktivitas vulkanik. Ilmuwan baru-baru ini menemukan 138 gunung berapi di Antarktika Barat saja. Wah! Mungkin kamu mengira kalau Antarktika selalu dingin? Tapi enggak lho, suhu di wilayah pesisirnya bisa sehangat 10 derajat Celcius. Nah, apa kamu pernah bayangkan seperti apa rupa Antarktika tanpa es? Mungkin sekarang sulit dibayangkan. Tapi area ini enggak selalu tertutup es lho. Tapi itu 34 juta tahun lalu. Jadi tak ada yang bisa bercerita kayak apa permukaan benua itu tanpa es. Namun, NASA mengubah itu. Mereka bikin simulasi komputer dan menyusun peta terakurat tentang kondisi benua ini sekarang. Yang mereka lihat luar biasa. Benua ini sama sekali enggak rata. Seperti kelihatannya, Antarktika sangat naik turun dengan lembah, dataran bergelombang, dan gunung-gunung tinggi. Tapi ini belum apa-apa dibanding apa yang mereka temukan di bawah es Antarktika. Apa itu? Genderang! NASA menemukan dua danau baru di bawah Gletser. Dan yang lebih keren lagi, mereka menemukan kedua danau ini dari ruang angkasa. Gimana caranya? Kalau jawabanmu satelit berteknologi tinggi, kamu benar. Tahun 2003, NASA meluncurkan satelit bernama Ice Head. Satelit ini mengukur keseimbangan masa lembaran es dan ketinggian awan serta aerosol. Satelit itu juga membantu pembuatan peta Antarktika tanpa es. Tahun 2010, agensi Antariksa Eropa meluncurkan satelit kedua, Cryoset-2. Satelit ini bertujuan untuk melacak perubahan ketebalan es. Lalu tahun 2018, NASA meluncurkan Ice Head-2 yang ketiga, yang mengikuti pesawat ruang angkasa Ice Head. Satelit ini mengukur elevasi lembaran es dan ketebalan es laut. Ini adalah instrumen laser pengamat bumi tercanggih milik NASA. Satelit ini mengirimkan data dengan presisi tertinggi. Dan ketika dipadukan dengan data dari satelit lain, menemukan kedua danau baru ini di dekat sepasang danau yang lebih besar menjadi mungkin. Tapi bagaimana mungkin danau-danau ini ada sejak awal? Ketebalan rata-rata sebagian besar es Antarktika sekitar 1,9 km. Tapi di beberapa tempat bisa melebih 3 km, terutama di musim dingin. Jadi, mungkin kamu kira nggak ada apapun di bawah sana, tapi sains bilang sebaliknya. Mustahil melihatnya dengan mata telanjang, namun es benua itu perlahan-lahan tapi terus-menerus mengalir ke arah yang berbeda karena kekuatan beratnya. Tapi selama bertahun-tahun, ilmuwan belum tahu cara air bergerak. Hal itu mulai berubah di tahun 2007 ketika data yang dikumpulkan satelit ISAT memberikan gambaran tentang apa yang disembunyikan di bawah permukaannya. Awalnya, mereka menemukan seluruh jaringan danau air lelehan yang terhubung di bawah aliran es Antarktika yang mengalir deras. Dan jumlahnya ada ratusan. Ahli Glaciologi Skrip Institution of Oceanography, Helen Amanda Fricker, menemukan bahwa perubahan elevasi yang diukur oleh ISAT terjadi karena dinamika danau-danau ini. Danau-danau ini tidak menahan air lelehan secara statis. Alih-alih, danau ini terisi dan terkuras terus menerus dari waktu ke waktu melalui sistem saluran air. Dan saat itu, es di atasnya naik turun. Tapi kemana mengalirnya? Ke laut tentu. Dan alirannya deras. Sebuah studi terkini yang salah satunya dilakukan oleh Fricker menemukan bahwa aliran satu danau menuju laut adalah sebanyak 198 miliar galon hanya dalam tiga hari. Banyak sekali misteri tentang cara kerja alam yang masih menunggu dipecahkan. Tapi menemukan dua danau baru tersebut akan memberi ilmuwan gambaran yang lebih baik tentang secepat apa lembaran es Antarktika berubah karena iklim menjadi lebih hangat dan bagaimana dampaknya terhadap arus laut serta kenaikan ketinggian air laut global. Siklus pengisian dan pengurasan danau juga menyebabkan lembaran es mengalami retak-retak dan celah dalam. Jadi, informasi yang mereka temukan dari danau-danau baru ini juga memberi mereka pemahaman lebih baik tentang kerusakan permukaan es. Mereka juga akan mampu menilai bagaimana sistem pengisian dan pengurasan ini mempengaruhi kecepatan es tergelincir ke laut dan samudera. Dan itu berarti mereka bisa mengevaluasi bagaimana tambahan air tawar bisa mengubah ekosistem laut. Penemuan ini juga bisa menyimpulkan apa ada kehidupan di bawah es. Wih! Ilmuwan mengebor sampai sekitar 1068 meter es dan menemukan sampel air yang diambil dari salah satu danau itu mengandung 10.000 sel bakteri per milimeter. Jumlah kehidupan bakteri setinggi itu adalah pertanda baik karena berarti perairan yang mengandung es juga bisa mendukung bentuk-bentuk kehidupan yang lebih tinggi seperti binatang mikro dan bahkan mungkin salah satu danau baru ini adalah tempat tinggalnya. Tapi hal yang paling seru, danau baru itu bisa bantu mereka memahami apa mungkin ada kehidupan di planet-planet lain. Ilmuwan percaya kehidupan apapun di bawah permukaan planet Mars yang membeku mungkin mengikuti pola yang teramati di Danau Antarktika. Jadi, ada kemungkinan mereka akan menemukan informasi penting baru tentang jenis kehidupan yang pernah ada di planet merah itu. Tapi kamu tak akan mau berada di sana di musim dingin. Suhu terendah di bumi yang bisa kamu alami adalah minus 89 derajat celcius di tahun 2010. Bahkan terjadi suhu yang lebih rendah lagi, minus 93 derajat celcius. Dan kamu akan merasakan hawa dingin ini jauh lebih parah karena angin kering dan kencang. Apa kamu tahu bahwa luas permukaan es di Antarktika juga berubah sepanjang tahun di musim panas? Luasnya sekitar 3 juta kilometer persegi. Tapi saat musim dingin, luasnya bertambah jadi 19 juta kilometer persegi. Meskipun ada perubahan, Antarktika tetap merupakan area es terluas di bumi. Sorry, Artik. Kamu kalah. Apa kamu tahu penguin kecil imut ini? Anggap hewan-hewan ini sebagai penduduk lokal karena di sini nggak ada penduduk asli. Penua ini bukan milik siapa-siapa karena tak ada satupun negara yang memilikinya. Tapi kamu tahu nggak siapa pemilik sebenarnya? Lima spesies penguin yang berbeda, anjing laut, dan paus pembunuh. Hahaha. Meskipun kondisi alamnya keras, kamu bisa lo mengunjunginya sebagai turis untuk memancing dan berbagai tujuan penelitian. Sekitar 5 ribu orang tinggal di benua ini di musim panas di berbagai stasiun riset. Tapi saat datang musim dingin, jumlah itu secara alami turun menjadi seribu. Lapisan es Antarktika merupakan 70 persen persediaan air tawar dunia. Bayangin apa yang akan terjadi kalau es itu meleleh. Ketinggian laut global akan naik sampai 60 meter.